Saat ini kita berada di Aranka, Tempasan di Desa Pringasila, Kabupaten Lombok Timur Nama Aranka Tempasan diambil dari bahasa Sasak Aranka yang berarti nama kita atau nama kami dan Tempasan adalah nama dusun di sana di mana penginepan ini berada pemilihan nama ini memiliki makna agar siapa saja yang datang ke sini mempunyai rasa kepemilikan dan merasa menjadi bagian dari Aranka Tempasan Aranka Tempasan memiliki keunikan tersendiri yaitu mengungsung konsep rumah petani yang didominasi bangunan dari baku serta kayu pemilihan lokasi sengaja menghadap gunung Rinjani agar memiliki suasana alam yang kental selain itu Aranka Tempasan memiliki sunrise point yang dapat dinikmati oleh wisatawan Aranka Tempasan dibangun pada akhir 2017 Aranka Tempasan menyediakan atraksi kepada wisatawan seperti kearifan lokal masyarakat yang masih terjaga salah satunya yaitu memberikan edukasi kepada wisatawan manca negara tentang cara membaca sawah dengan menggunakan sapi bertani melalui atau mulai dari menanam padi hingga proses panennya serta mengajarkan cara memancing belut osal selamat menikmati menikmati mengaak ada sungai yang airnya super jenih yang dijadikan lokasi arung jeram di tempat ini juga ada itu hamparan sawah ticau menguning yang memanjakan mata nampak juga gunung Rinjani senja mulai turun api unggun kita nyalakan aduh asik sekali ini nampak teko Blirik teko Blirik ini memiliki secara panjang bagi kita teko Blirik diperkirakan sudah ada sekitar tahun 1830 agen toko Blirik yang membawa teko ini ke India Belanda pertama kali adalah seorang pedagang asal Belanda kelahiran Belgia yang bernama Jan Mujen ia membuka agen penjualan toko Blirik pada tahun 1845 ketika Belanda masih menjajah Indonesia pada tahun 1908 toko Blirik dijadikan salah satu identitas India Belanda di Pasar Gambir jangan lupa tertangkap kamera juga Bapak Presiden Jokowi beberapa kali menggunakan cangkir biru cangkir Blirik untuk minum jamu pada tahun 1990-an bangsa pasar teko Blirik mulai merdup alasannya sederhana produk yang lebih murah dan sama gunanya namun dengan harga yang jauh berbeda teko Blirik kalah bersaing dengan teko berbahan plastik yang lebih murah dan mulai menyerbu masyarakat petang menjelang hidangan akan segera disajikan kita bisa berkengkerama beristirahat menikmati api unggun menghangatkan badan menikmati alam mensyukuri anugerah Tuhan bahwa kita masih bisa bertemu hari ini salam dari Pringasila Lombok Timur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati